Amba-amba tercinta di sisi Allah tuh keren bu Saya tuh kalau ngadepin mereka-mereka tuh kayak gak perlu banyak ngomong gitu Saya kan kalau ngadepin ibu-ibu aja nih banyak ngomong Kalau ngadepin mereka-mereka mah gak usah banyak-banyak ngomong Subhanallah, Subhanallah Ini saya sekedar cerita aja nih ya bu ya Ada waktu di saat Hubabah Maryam, Al Marhumah Hubabah Maryam Dila Muhammad bin Abdullah Al Haddar Kakaknya Hubabah Nur, tapi lain ibu Istrinya Habib Zen bin Smith, Medina Sudah wafat beberapa tahun yang silam Nah itu waktu beliau masih, ya pastinya ya saat beliau masih hidup Itu beberapa kali datang ke Indonesia Datang ke Jakarta Nah kalau beliau datang, yang ngikutin majelis saya dari udah lama gitu Dari sekitar 10 tahunan yang lalu Saya rasa pasti tuh pernah ketemu sama Hubabah Maryam Dari tiga kata Ana ente fulus Jadilah saya harus terjemahin Hubabah Maryam Nah ada satu waktu Ada seorang suami bilang sama anaknya Hubabah Maryam untuk bikinin jadwal ke rumah istrinya Gitu ya, di rumah keluarganya lah gitu Mundang Hubabah Maryam Hubabah Maryam iya in Hubabah Maryam oke in Dikasih lah tanggal Kita akan ngisi di rumahnya si keluarga itu Gitu ya Eh subhanallah Berapa waktu kemudian Saya ketemu sama istrinya itu Istrinya itu nemuin saya Terus bilang Kalau mereka tuh sebenarnya keberatan Karena istrinya tuh baru bisa melahirkan Dalam kondisi yang masih sangat lemah Kayaknya kalau banyak didatengin tamu Untuk majelisnya Hubabah gitu kan Pastikan orang-orang pada pengen datang tuh Gitu ya Nah itu kan nanti jadi ribet gitu Sementara istrinya baru bisa melahirkan Masih sangat sakit gitu kan Masih juga punya baby gitu Itu kan ngurusin anak Masih bayi itu kan Gak usah ada tamu aja Bingung apalagi rumahnya ketamuan banyak orang gitu Jadi kayak semacam keberatan gitu kan Dia bilang gak tau tuh suami saya gimana tuh Gimana nih Ustazah kalau kayak gini Saya bilang Baiklah kalau gitu Coba saya akan sampaikan kepada Hubabah Maryam Saya bilang sama dia Terus gimana enaknya Kak Apa Hubabah Maryamnya gak usah datang ke sana Saya seneng Ustazah Kalau Hubabah Maryam datang kemari Saya seneng banget Hubabah Maryam jadinya bisa mentahnik Anak saya gitu Terus juga nanti Hubabah Maryam bisa doa-doain saya Gitu kan doa-doain keluarga saya Cuman saya gak mau Gak mau ngundang-ngundang orang gitu Maksudnya Hubabah Maryam datang aja Ketempat saya nih kayak buat Ngeteh sore gitu Buat makan kue gitu maksudnya Jadi kan gak terlalu repot Iniannya gitu persiapan-persiapannya gitu Saya bilang Coba deh Saya mau bicara Saya semaleman Gak bisa tidur Mikirin kata-kata Saya nih mesti ngomongnya kayak gimana Sama Hubabah Maryam Kebayang gak sih Hubabah Maryam tuh udah bilang sama saya Halimah nanti kita tanggal sekian Kita ada majlis di tempatnya Keluarga ini gitu Udah ngomong sama saya Saya bilang merhaba Hubabah Gitu kan Tiba-tiba saya ngomong gitu Hubabah majlisnya cancel Cancel Kenapa Kan itu ya Saya cuman gak mau Hati Hubabah Jadi ngerasa kayak yang Kok ada orang gak mauin saya ya Nah itu bahaya teman-teman Bahayanya buat siapa Bukan buat Hubabah Bahaya buat orang Yang gak kepengen Yang maksudnya yang bikin hati Seorang walinya Allah Ngerasa gimana tuh bahaya Hati-hati nih Kadang Beliaunya gak apa-apa Tapi Allahnya Yang marah kepada Kekurang adaban kita Kepada seorang wali Dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Bahaya teman-teman Bahaya Kalau ada sampai Seorang walinya Allah Gitu ya Ngerasa sakit hati Dari kita Ngerasa gak nyaman Dari kita Ngerasa gak enak Dari kita gitu Karena kita Maksa salaman Karena kita Maksain Hubabah Hubabah Tangannya Hubabah Ditarik-tarik Dipegangin di dada Dipegangin di perut Saya lagi hamil Hubabah Saya lagi hamil Hubabah Pegangin anak saya Gitu kan Pegangin perut saya Gitu Kalau beliau sampai Merasa gak nyaman Teman-teman Kalau para wali-walinya Allah Ini ngerasa gak nyaman Ngerasa kayak yang terganggu Dikit aja Itu bisa masalah Buat kamu Bukannya berkat Yang didapet bisa Bisa laknat Naudhubillah Bisa kehancuran Kita Hati-hati Sama para wali-walinya Allah Jadi saya gak bisa tidur Terus panjang malam Terus saya mikirin Ngomongnya gimana Yang kira-kira gak Kira-kira Gak bikin hati Hubabah Sedih Atau bikin hati Hubabah Ngerasa Gak enak Gak nyaman Dengernya gitu Sudah saya pikirin Pikirin Besoknya saya ketemu lah Sama hubabah Hubabah Begitu saya datang Ahli mah Cali-cali Ahli mah Tolong dong nak Teleponin sama yang kemarin ngundang Bilangin sama beliau Saya mau datangnya Buat ngeteh sore aja Saya bilang Emang Ngadepin para wali itu Gak usah kebanyakan ngomong Percuma kan Saya tadi malam Mampu gak bisa tidur Ahli mah Masya Allah Masya Allah Masya Allah selamat menikmati